Baik Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pada video kali ini kita akan melakukan kegiatan penyemangan Penyemangan kali ini kita akan menggunakan media sepon atau busa Seperti ini ya Ini busanya sudah saya irisi Seperti ini sudah kotak-kotak ini Untuk cara pemotongannya ini sudah saya buatkan pada video yang terpisah Silahkan dilihat kalau masih penasaran mengenai potongannya ini cara memotongnya Langkah pertama kita harus siapkan seponnya dulu Disini saya akan mencoba menyemai dengan ini aja Pertama kita lubangi sepon ini Kita bisa melubanginya menggunakan kuku atau pinset Atau bisa juga menggunakan kawat yang kita panaskan Tapi disini saya akan contohkan menggunakan kuku wajah Kita lubangi seperti ini Kita cupit sampai dia itu di lubang seperti ini Kita cuma cukup mencubitnya seperti ini Kita kalau lebih mudahnya itu kita dimakai besi yang dipanaskan lalu dicoskan ke sebuahnya ini Kita lubangi sampai semuanya Lubangnya ini tidak terlalu dalam dan tidak terlalu Jadi seperti ini ya Sudah jelas kan? Kita siapkan nampaan Nah Selanjutnya kita siapkan Ini Kita Sekali ini kita akan menggunakan sistem prasmai Jadi kita menyemai benihnya itu di media yang lain dulu Seperti ini Contohnya ini saya menggunakan media kain flanel Kalian juga bisa menggunakan media tisu Tisu apapun Terserah Tisu atau kain flanel atau kain biasa juga bisa Yang penting dia itu bisa menyerap air Kemudian kita siapkan benihnya Nah Kita siapkan benih Ini kebetulan kita akan menem sawit pakcoy Benihnya Kita taburkan pada ini ya Kita taburkan ke Media kain flanel atau tisu Atau kain apapun Setelah kita taburkan seperti ini Kita tutup Tutup seperti ini Dan ini Kita semprot menggunakan air Dan ini sebenarnya sudah lembab ya Kain ini sudah saya besahi sebelumnya Jadi agak besah Nah Setelah kalian Kainnya kainan kalian besahi Itu kalian tutup Menggunakan nampan yang setelah ini Seperti ini Nah Untuk seperti ini ya Ini Kita diamkan sampai semalaman Atau sampai dia itu Mengeluarkan akar kecil Atau sudah pecah benih lah Seperti itu ya Nah Kita anggap saja ini sudah pecah benih Lalu kita buka ya kan Kita buka Kita ambil Sawi yang sudah pecah benih Atau keluar akarnya Isinya keluar akar putih Begitu kecil Kemudian kita tinggal Masukkan ke sepuanya Satu persatu Ya Apakah dengan Apakah tanpa menggunakan Sistem plasma ini bisa Ya silahkan dicoba sendiri Saya Saya Sepengalaman saya sih Saya Belum pernah Memakai sistem yang langsung Seperti itu Lebih baik menggunakan sistem Prasemai seperti ini Supaya kita bisa Menyaring Mana benih yang Tumbuh Dan benih yang Tidak tumbuh Seperti itu Kita masukkan Dalam Sponnya Seperti ini Satu persatu Nah Setelah masuk Semua Sponnya ini Kita taruh Pada Tempat yang Terkenal Sistemat hari Nah usahakan Kalian itu Menyemainya Pada Sore hari Sekitar jam 3 Nanti keesokan harinya Kalian Baru Meletakkan Semen ini Ke Full Sistemat hari Nah setelah semuanya Sudah terisi Benihnya tadi Kemudian kita Semprot menggunakan Air Ya kan Air Sampai benar-benar Basah Seponnya Kemudian kita Letakkan pada Sinar matahari Secara full Dan Ini dia Nah ini dia Semuanya Saya Bakter Yang ada Di Media Spon Nanti akan Jadi Seperti Ini Sangat bagus Sekali Dan Sangat Bagus Ini Baik Mungkin Cukup Segini Aja Untuk Video Kali Ini Jangan Lupa Like Comment Dan Subscribe Untuk Mengetahui Perkembangan Selanjutnya Mengenai Sawi Ini Terima kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih